Ya pemirsa dari total 60 desa di Kabupaten Batanghari yang melaksanakan pilkade serentak pada pekan lalu ternyata ada sejumlah persoalan yang terjadi bahkan calon kepala desa di tiga desa mengajukan sanggahan lantaran tidak menerima hasil pemilihan yang telah dilaksanakan persoalan ini dipicu dari jumlah DPT Meski pelaksanaan pemilihan kepala desa atau pilkade serentak di 60 desa yang tersebar di Kabupaten Batanghari telah usai dilaksanakan pada 21 Oktober 2021 atau pada pekan lalu namun ternyata terdapat berbagai persoalan yang belum terselesaikan sebab pasca pilkade setidaknya ada tiga desa yang menuai polemik lantaran ada calon kepala desa yang tidak terima dengan hasil pemilihan Perihal ini pun dibenarkan oleh Kepala Bidang Pemberdayaan Aparatur dan Perkembangan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Batanghari E.D.Harcito Sejauh ini diakui ada tiga desa yang mengajukan sanggahan kepanitia pilkades diantaranya Desa Singkawang Kecamatan Muara Bulian dan Desa Olak Besar Kecamatan Batin 24 dimana oknum calon kepala desa di dua desa ini tidak terima dengan hasil pilkades lantaran terdapat sejumlah warga yang tidak bisa menyalurkan hak suaranya Sedangkan satu desa diantaranya yakni Desa Rantau Kapas Mudo seorang calon kepala desa merasa tidak terima terhadap calon kades yang berhasil meraih suara tertinggi lantaran dianggap melakukan tindakan yang tidak pantas dan diduga tidak sesuai aturan yang berlaku Namun terkait sanggahan ini Dinas PMD sendiri masih menunggu proses atau langkah panitia pilkades di tingkat desa dan kecamatan sesuai peraturan Bupati No. 32 Tahun 2021 Bahwa sanggahan itu disampaikan kepada panitia pemilihan tingkat desa Kemudian panitia pemilihan tingkat desa wajib menjawab Nah ketika calon kepala desa tidak puas dengan jawaban dari panitia pemilihan pilkades maka dapat mengajukan kembali kepada panitia tingkat kecamatan Jauh nantinya jawaban panitia tingkat kecamatan itu bersifat final Sementara itu salah seorang calon kepala desa Singkawang No. 2 Yusliwati mengaku dirinya mengajukan sanggahan tersebut lantaran dalam pilkades di desanya terjadi dugaan kecurangan Sebab dalam pemilihan terdapat 16 orang warga yang dianggap tidak berdomisili di desa setempat namun masuk dalam DPT sehingga dapat menyalurkan hak suaranya Sedangkan suara yang ia peroleh dengan calon nomor urut 1 hanya selisih 9 suara Ada yang berdomisili di desa Singkawang Cuma dia tidak dapat tidak masuk dalam DPT Sudah bertahun-tahun, sudah beranak cucung, tinggal di studio sudah masuk dalam DPT Dan ada lagi juga yang berdomisili di desa lain tapi dia masuk dalam DPT Dia bisa dapat surat undangan Ada juga yang masuk dalam DPT tapi dia dapat undangan Tidak dapat Tidak dapat undangan Johnny Firdaus, Jet TV, mengaporkan